Psikosomatik, akhir-akhir ini semakin sering dibicarakan karena semakin banyak orang yang mengalaminya. Sebenarnya apa itu psikosomatik? Bagaimana gejala-gejalanya serta cara penanganannya? Saksikan dalam video berikut ini. Banyak yang bilang ini baru didengar dok, topiknya adalah psikosomatik. Nah, yuk dok mulai ya dok ya, sebetulnya kalau orang awam sih ya pokoknya taunya sakit itu kan biasanya ya fisik itu ada yang karena infeksi atau karena memang kebanyakan makan gula gitu ya. Tapi katanya ini dari pikiran ya dok, boleh dok dijelaskan dok. Sebetulnya psikosomatik sendiri berasal dari kata psik yang berarti fisik dan soma, berarti tubuh. Jadi psikosomatis atau psikosomatik istilah yang mengacu pada keluhan gejala fisik yang muncul akibat pikiran dan emosi yang dirasakan oleh seseorang. Kita kira gitu penjelasannya. Jadi keluhan fisik, gangguan-gangguan gejala-gejala itu muncul akibat pikiran. Nah, ngomongin pikiran itu berarti terkait kita tuh stres gitu dok, bahkan depresi jadi timbul penyakit-penyakit yang berbahaya atau gimana nih dok? Ya mungkin sebetulnya tidak semerta-merta langsung seperti penyakit yang ditimbulkan oleh keluhan fisik ya. Maksudnya kalau kita terkena infeksi misalnya atau kita terkena jatuh misalnya gitu ya atau terbakar itu kan langsung ya dan efeknya fisik langsung. Tapi kalau ini sebetulnya dia ditimbulkan oleh pikiran dulu yang menyebabkan tubuh kita mengeluarkan gejala gitu kan. Yang akhirnya bisa menyebabkan menjadi penyakit. Jadi memang dia fasenya biasanya lebih lama dan tidak tiba-tiba kita memikirkan sesuatu yang membuat kita terganggu gitu ya. Atau disebut stres-stres ringan kita langsung sakit. Enggak gitu juga. Tapi biasanya dia terjadi akumulasi terus-menerus tidak di-manage dengan baik sehingga akhirnya tubuh bereaksi. Karena yang namanya stres itu pasti kok, pasti kita alami setiap hari. Enggak ada orang yang hidup tanpa stres itu enggak ada gitu ya. Stres itu dari mulai sesimpel kita kepanasan, kita kena macet gitu ya, kita kelaparan. Itu kan sebetulnya stres-stres ringan. Tapi kalau misalnya kita diamkan, tidak di-manage dengan baik, bertumpuk terus, akhirnya mulai timbul ijala-ijala visi gitu. Nah dok, prosesnya itu berarti enggak langsung ya dok ya? Akumulasi ya dok ya? Akumulasi. Nah gimana proses dari akumulasi itu artinya ada enggak? Artinya dari kita kecil akumulasinya dari masalah-masalah yang kita hadapi terus sampai dewasa baru timbul gejala-gejala psikosomatik itu? Atau ada ketentuannya enggak? Berapa lama sih terakumulasinya gitu dok? Ya, kalau berapa lama tiap orang berbeda-beda ya. Karena secara genetik pun ternyata kemampuan orang untuk menghadapi stres itu berbeda-beda. Ada yang secara genetik memang dia lebih lemah menghadapi stres gitu ya. Ada yang orang memang kuat dari secara fisik ataupun secara fungsi brainnya sendiri. Jadi setiap orang akan berbeda-beda. Cuma kalau saya selalu mengajakkan adalah mau kita kuat atau tidak, kemampuan kita untuk memanage stres itu harus dilatih dari awal. Jadi untuk orang tua-orang tua pun yang sebetulnya sekarang kan sudah aware ya kalau sekarang kan tentang masalah mental health dan segala macam. Itu sudah mulai yang harus diajarkan juga ke anak how to manage the stress. Karena itu sudah menjadi bagian hidup. Nggak bisa cuma yaudah sabar, yaudah diabaikan, yaudah lupakan. Itu juga akan men-suppress emosi-emosi sendiri malah masuk ke alam buah badan yang akhirnya malah menimbulkan gejala yang lebih tidak baik gitu. Nah, kalau boleh sedikit saya terangkan tentang stres. Jadi sebetulnya ketika kita berpikir, kita menerima respon dari luar, stimulus dari luar. Mau benar-benar berubah fisik, misalnya kita dipukul orang, atau misalnya kita terpapar infeksi, atau misalnya kita diomongin sesuatu, dimarahin orang lah misalnya gitu ya. Itu kan sebetulnya stimulusnya sama-sama diterima di otak ya, meskipun misalnya rangsangan yang kena kulit, rangsangan yang kena telinga gitu ya, pendengaran kita, pemilihatan kita. Sebetulnya otak akan tetap mengolah semua rangsangan itu sebagai stimulus yang akan diolah sama si otak. Nah, ketika dianggap bahwa ini sesuatu yang stres, misalnya yang mengancam gitu ya, atau misalnya tidak enak, berbahaya, otak itu kan akan mengeluarkan fungsi bertahan jauh. Nah, ada beberapa hormon yang akan keluar, terutama biasanya hormon yang sering keluar itu adalah kortisol, adrenalin, sama insulin. Targetnya semuanya untuk bertahan. Nah, yang jadi problem adalah ketika dia terus-terusan keluar. Jadi, bisa gini, kortisol, adrenalin, sama insulin akan keluar ketika kita merasa stres gitu ya. Samakan aja bahasanya, stres gitu ya, mau stres ringan, stres berat, stres. Nah, si hormon-hormon ini akan masuk ke beberapa tempat. Salah satunya masuk ke pembuluh darah. Si pembuluh darah, kalau dia masuk dalam jangka waktu lama dengan intes, nah si pembuluh darah ini akan mulai terganggu. Apakah dia mulai akan keblok, akan mulai menipis, sehingga misalnya terjadi penyumbatan, ujung-ujungnya kita bisa kena stroke, misalnya gitu ya. Atau ketika dia rasin masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam jantung, jantung itu mengopal lebih cepat. Kerasa kan ketika stres itu kan kita dug-dugan gitu dan lain-lain macam. Nah, kalau itu terus-terusan terjadi, berarti kita akan meningkatkan risiko terkena hipertensi, misalnya gitu. Nah, berikutnya lagi misalnya, sering kan kalau orang stres, mulas gitu ya, tiba-tiba pengen ke belakang gitu dah. Itu berarti interaksinya antara si brain nyambung dengan si sistem saraf, nyambung ke si pencernaan. Nah, gejala ringan paling ya seperti dia, dia ringan, atau tiba-tiba begat, atau tiba-tiba. Tapi ketika terus-menerus terjadi, dia bisa terkena IBS, Irritable Ball Syndrome, yang akhirnya mengganggu sistem pencernaan, sistem penyerapan gitu kan. Sehingga akhirnya tubuh sendiri gampang terjadi peradangan. Akhirnya waktu itu punya alergi, ujung-ujungnya bisa mempermudah terkena autoingun gitu. Jadi, efeknya panjang. Belum lagi ketika kita stres, kita kan seringnya gini ya, skopting mekanisme kita terhadap stres adalah mengabaikan. Benar nggak sih? Lari dari kenyataan. Kita bisa berniat lari kenyataan, tapi tubuh kita akan selalu meminta hal untuk menyenangkan kita. Itu refleks, benar nggak sih? Kalau kita hanya akan mencari sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang paling gampang menyenangkan dan pada umumnya, yang dianggap tidak berbahaya adalah mencari makanan. Makan dari maka itu compensate gitu kan. Dia rasa enak banget nggak sih begitu? Misalnya ibarat sore aja, udah jaman kan stres, bosan aja. Banyak pasien-pasien aku yang kalau misalnya dicari gitu ya, atau problem dari overweight, ternyata bosan. Setiap dia bosan, pengen gigit, pengen gregus, itu semuanya kompenden. Jadi, rasa tidak nyaman si stres itu, meskipun sebenarnya ringan ya stresnya. Nah, ketika dia terbias mencari cara menyenangkan diri dengan makanan, itu jadi otomatis. Jadi, maka kan si rasa tidak nyamannya itu sempat tidak terpikir. Jadi, tiba-tiba dia sudah switch aja, cari makan. Itu yang sering saya temuin di klinik. Jadi, awareness-nya bahkan sudah hilang, tiba-tiba dia lapar, tiba-tiba dia lapar. Padahal kalau dikebelakang, sebetulnya dia lagi tidak nyaman. Dia mencari makanan. Nah, kalau itu terus terjadi, berarti kan akan ada kelebihan nutrisi, bener nggak? Akhirnya akan menjadi penumpukan lemak. Nah, menariknya ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kalau kita stres, si cortisola itu naik, visceral fat kita akan melebar, minta diisi. Karena, makanya kalau saya lihat orang badannya, misalnya orang datang, saya, dok, saya mau turus. Oke, dilihat bodinya. Begitu kita lihat, oh ternyata bodinya, terutama perutnya yang besar, buncil, ringanya nomor satu adalah stres dulu biasanya. Jadi, dia harus dinamik dulu stresnya. Nah, kalau sudah besar perutnya, kan tahu sendiri ya, akan berlanjut ke obesitas. Nah, kalau sudah besar perutnya, kan sudah tahu, masih berhubungan dengan banyak penyakit. Jadi, dia, bener, bener, dan lain. Gitu, jadi panjang, muter, repatitasi. Aduh, ya, ya. Jadi, hormon yang mempengaruhi ada kortiso, adrenalin, dan insulin utamanya ya, dok ya? Betul, ketatunya 3 menungguan itu yang paling utama. Nah, ini si kortiso nih yang paling terat dengan stres. Mungkin, sahabat-sahabat nutrimak di bawah-baru tahu, ternyata ada adrenalin yang bikin jantungnya deg-degan, berdebar lebih cepat. Kemudian ada insulin juga. Nah, kalau kortiso, dok, kan stres erat nih kaitannya dengan kortiso. Nah, sebenarnya fungsi dia tadi tuh ke, apanya sih, kalau adrenalin tadi ke energi, dia kerjanya ngapain gitu? Karena kortiso ini seringkali dianggap bad person gitu loh. Ini pokoknya gara-gara kortiso, kortiso, kortiso. Sebenarnya gini, jadi bad karena berlebihan. Makanya yang digerakannya bagus kan, tapi ketika berlebihan jadi tidak bagus. Jadi, sebetulnya kemampuan kita untuk menghandle itu, yang kurang baik, sehingga yang baik menjadi tidak baik. Kortiso sendiri sebetulnya gunanya sangat banyak, dari mulai mengatur tekanan darah, fungsi kekebalan tubuh, metabolisme glukosa, respon inflamasi atau peradangan, penyembuhan, hubungan dengan insulin, kayak pelindung diri juga. Bahkan juga dia bisa mempengaruhi ingatan, mengendalikan keseimbangan garam, mineral-mineral air, mineral-mineral dalam badan yang mengikat air. Banyak fungsinya. Jadi, sebenarnya dia bukan bad guy. Tapi ketika kebanyakan, dirangsang terus-menerus, akhirnya efeknya jadi tidak baik. Sama kayak gula lah. Gula kan sebetulnya baik. Tapi begitu kebanyakan, begitu terus-menerus, jadi tidak baik. Oke dok, nah kita sekarang masuk ke psikosomatiknya dok. Sebetulnya gejala-gejalanya apa aja sih? Kadang tadi yang paling sering sekarang tuh karena emah gitu dibilang, ternyata antara emah biasa ya, tapi karena pikiran katanya, karena stres. Nah, boleh dijelaskan dok hubungannya nih, antara pikiran dengan pencenaan tadi. Gimana nih dok? Sebenarnya gini, ada yang perlu diluruskan juga, ketika kita bilang bahwa oh penyebabnya stres sebetulnya kalau pengalaman aku tidak pernah hanya karena stres. Karena stres itu sendiri pasti juga mengakibatkan kompensi dari tindakan kita. Jadi ada penyebab dari stresnya sendiri, yaitu adalah antara gag dan brain aksis gitu kan. Jadi stres di kepala akan juga berhubungan dengan stres di pencenaan gitu kan. Tapi brain itu nggak mungkin diem aja. Dia pasti akan mencari hal-hal untuk menenangkan diri. Nah, ini juga yang biasanya memperbaiki. Contoh misalnya gini, ini kan kita bicara tentang pencenaan. Nah, begitu brain aksis ini berjalan gitu ya, karena stres terjadi, itu biasanya berubah tatanan yang ada di pencenaan. Dan biasanya akan mengganggu mikrobion di dalam pencenaan. Biasanya dia akan bergelimpangan atau mikrobion, karena badannya jadi terlalu asam dan segala macam. Jadi apa? Pencenaannya jadi masalah. Gitu kan? Jadi dia tidak terlalu bisa mencena dengan baik. Di bawahnya ditambah, ketika kita stres, pasti cari makanan, cari yang comforting food. Comforting food jarang ada makanan sehat yang comforting. Ya kan? Pasti yang kita cari, entah yang manis, yang asin, yang pedas gitu. Nah, ini jadi merusaknya jadi dobel. Nah, gitu. Jadi, yang perlu diperhatikan sebenarnya, ibadah tidak pernah berjalan sendiri. Jadi, kalaupun ada pasien yang datang dengan psikosomatis, ataupun pasien yang datang dengan keluhan mental health. Atau pasien yang datang dengan keluhan benar fisik, itu pasti aku terapi dari dua arah. Ibaratnya. Mentalnya kita latih, si mindsetnya, stressnya kita menek, gitu ya. di fisiknya juga pola makan harus diubah. Kalau enggak kita kejar-kejaran terus, gitu loh. Jadi, dari bu. Kejaran jadi dua-duanya, dari segala arah, dari sana. Jadi, kalau mau sehat, dia harus merubah gaya hidup. Jadi, sering aku bilang ke pasien adalah gini, jangan salah patra, bukan berarti ke aku, aku kasih sesuatu, aku terima sesuatu, kalian akan sembuh, and then you can go back to the bad habit-nya lagi. Enggak. And bad habit-nya ini yang menyebabkan ini terjadi. Jadi, kalau memang sembuh dari mau beja psikosomatis, beja mental health, even beja fisik, gaya hidup yang sekarang udah gak bisa diterapkan lagi, udah harus totally dirubah, gitu. Kalau mau sembuh. Karena ujung-ujung kan semua orang bilang, ketergantungan enggak nanti. Gaya menyebabkan ketergantungan adalah gaya hidup kita, bukan si obat-obatnya, bukan suplemennya, bukan apa-apanya, gitu loh. Iya, Nah, selain gejala yang tadi dok, kepencernaan, segala gejala yang khas lagi dari psikosomatisnya itu apa sih dok? Oke, saya paling sering nemuin di klinik adalah alergi. 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 Ya, alergi. Selain itu mungkin juga insomnia bisa, teruk, overweight juga bisa, mungkin anseti juga bisa, gitu ya. Terus udah gitu mungkin seperti, apa ya, gangguan, seperti gangguan irama jantung, padahal sebetulnya dia sekali berdebar, gitu. Itu juga paling sering. Tapi, yang paling saya sering temuin psikosomatis, selain gejala, itu adalah alergi. biaya sering. Nah, organ-organnya dok, apa aja jadinya yang terdampak? Selain tadi pencernaan, berarti lambungnya terdampak tadi, berdampak. Sebetulnya semua bisa terdampak. Semua yang terlewati si saraf, saraf itu pasti terkena, karena ada aksisnya itu. Cuma, masalahnya tinggal mana yang paling gampang diserang, mana yang paling gampang muncul, gitu. Jadi, kalau aku sih diklinik, pada akhirnya, semua penyakit telurannya apapun, pasti stressnya aku manage. Pasti. Karena, gini, dengan adanya stress yang tidak termanage, gitu ya, kan kortisol kita, dan tadi orang-orang-orang tadi kan naik. Nah, itu sebetulnya secara langsung dan tidak langsung, akan mempengaruhi sistem imun. Mempengaruhi sistem imun kita terpengaruh, terus proses penyembuhan kita juga akan terpengaruhi. Berarti kan akan mempengaruhi semua, benar gak? Benar, benar. Aduh, psikosomating. Nah, penyakit-penyakitnya berarti juga semua ya dok, dari kepala sampai kaki bisa terjadi ya. Penyakitnya ya. Oke. Nah, gimana nih dok, untuk masalah kulit tadi, contoh alergi ke eksin juga, gimana stress juga bisa? Orang kalau bilang, jangan sering marah-marah, jangan stress, nanti cepat tua, napas banget nih, kalau ditanya ke dokter Yopi kan, sebagai praktisi anti-aging. Benar gak sih dok, sering stress gitu, wajah kita jadi lebih tua dari usianya.